Selamat datang di channel Gaming Gua Lur Ini sekarang gua sedang nyoba game yang namanya Soccer Battle ya, kalau tertulis di bagian thumbnailnya Ini gamenya tertulis di bagian playstore itu Kalau tidak salah 3 lawan 3 Oke, langsung kita coba di bagian sini Kita tadi disuruh untuk meletakkan layarnya pada Pada posisi potret ya Oke Joe, drag the blue control with your left thumb Oke, mungkin maksudnya ini untuk diarahkan ke sini Oke, ke bagian kanan untuk right control To slide towards the ball Kok gitu? Kita bisa sleding, tap 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 Oke, untuk tackle, sleding tackle Oke, move You move slower when you have ball Ketika kita megang bola Ini dijelaskan bahwa gerakan kita menjadi lebih pelan Oke Untuk mengoper Tinggal jari kanan untuk mengarahkan ke teman Teman kita biru Oke Brilliant pass Ini sedikit bikin ragu ya Kalau dioperkan itu ke arah sana Teman kita ngobrol otomatis Oh, gue salah Ini 3 lawan 3 Berarti setiap player itu pegang satu pemain Sorry, sorry Oke Maaf, maaf Oke, kita tendang Oke, keepernya musuh Baik banget Instant replay Cannot di skip Terus Apa bangganya Kalau kayak gitu Boat 3 versus 3 Musiknya Asik Jadi tadi muka-mukanya disini gak menjual banget Oke Gue sebagai keeper Atau juga boleh maju Oke, gue kesini Oh Main sleding-sleding aja bro Itu botnya agresif banget Main tackle Tackle lah Tackle Tackle Oke Disini gak ada Gak ada Gula out ya Kita tackle Bebas-bebas aja Sleding Hah? Nama Sini bro Operin sini bro Oper sini bro Lolo Tackle Tunggak kena Tackle Tunggak kena Lucu-lucu Lucu Lempar sini Bro Waduh Waduh Gak kena Waduh Gak kena Waduh Gak kena Waduh agresif banget Oh Tackle Oh Gak kena Ayo Operin Malah Diam Aja Woy Gak kena Tendang Tendang Apaan Tendangannya gak nabek Cuma segitu Goal 1 sama Goal 2 Sama aja Tackle Tackle Kliek lagi Oke Oke, kipas Lempar Oke Sini, 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 sini Lempar sini Waduh, kok ditendang Oke, lanjutin, 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 lanjutin Oke Tuh, tadi gue agak memperhatikan ya Di sebelah sini Di arah jam 10 tadi Ada Durasinya Oh, sepertinya Durasi tidak Penting ya, sepertinya Modenya tadi adalah best of three Jadi siapa yang mendapatkan tiga duluan Itu pemenangnya Gak menjual banget Tapi gak masalah sih, lucu sih ya Menurut apa, balik lagi Nah, kita sudah Ada di home screen Nah, sepertinya Juga gak ada petunjuk Mungkin kita disuruh Ke play saja Kita Tengok dulu Di bagian setting Ada musik Sound effect Lock movement control Line switch Adakah Indonesia? Wow, pilihannya banyak banget Bahasa Indonesia ada, bro Bahasa Indonesia ada Akun tutorial practice offline Ada Bahkan ini ada penawaran pekerjaan juga ya Asik juga Ini yang minat pekerjaan Yang dibutuhkan Seperti ini Dan bonus skill seperti ini Nanti bisa screenshot Oke Select battler Ada karakter tertentu Mungkin memiliki skill tertentu Seperti MOBA Mungkin Kita lihat Oke, ada statusnya disini Ada speed Mungkin kecepatan lari Tanpa bola Kecepatan lari dengan bola Speed Dan distance Ketika pass Hopper ya Tackle ability Jarak jangkauannya Medium distance Higher recovery Semakin tinggi recovery Seberapa cepat dia Untuk bangun Damage ini Menentukan Berapa lama Tacklenya Berapa lama Musuhnya jatuh Ketika habis kita tackle Oke Disini Bisa mengoleksi Dari opening bag Untuk menuju Ke update selanjutnya Dengan membayar Mata uang Ini Oke Sementara yang tersedia Ada Joe Ada Bolt Nah Statnya Berbeda ya Cuma Untuk kategori-kategorinya Sama Tidak ada Skill tertentu Nah Juga Ada Persyaratan Untuk membukanya Ada open Bags Dan sebagainya Kita lihat Di bagian sini Ada Spesialisnya Ke arah sini ya Cuma Tidak ada Skill-skill Yang Gua kira Ada Seperti di Moba-moba Oke Ada Si Swiss Chlorine Namanya Gampret Ada Rom Damagenya Gede Bangan Ada Slam Oke Sepertinya Ada Spesialis-spesialis Yang kuat Tackle Ada Yang Cepat Bangun Dan Sebagainya Nanti Cuma Gua nyatakan Lagi Ketika Dicek Tadi Tidak ada Kemampuan Kemampuan Khusus Semuanya Cuma Secara Pasif Aja Dan Setat Setat Saja Oke Ini Apa Ini juga Kurang Paham Mungkin Kalau ini Di bagian Rank Kita Coba Play Satu Kali Lagi Untuk Yang terakhir Kali Juga Tidak Masalah Oke Durasi Permainan Ternyata Hanya Dua Menit Di bagian Sini Ada Perintah Dan Emot Sepertinya Oper Sini Kampret Oper 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 Oh Yang ini Jalannya Pelan Banget Ya Ini Jalan Waduh Ditackle Oh Itu Mulai Ada Waktunya Buat Tackle Buat Tendang Oke Nah Disini Ada Emot Dan Perintah Perintah Misal Kita Request Oper Sini Atau Kita Kasih Apa Gate Open Dan Gak Paham Maksudnya Kalau Ditackle Lebih Kenceng Ya Ada No worries Jangan Cemas Lepas Sini Oke Loh Kok Malah Perkir Dia Waduh Ayo Bangun 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 Malah Jauh Jangan Cemas Ada Wow Ada Let's Go Dan Mungkin Dia Cocok Sebagai Keeper Mungkin Kok Malah Pergi Terima Kasih Bot Oke Sudah 3-0 Instant Replay Terima Kasih Ya Bot Yang Jelas Dia Masih Dua Skornya Sliding Tackle Langsung Kita Tendang Masuk Masuk Terima Kasih Bot Sudah Memudahkan Jalan Terlalu Obvious Terlalu Obvious Banget Ini Jelas Jelas Yang Megang Bola Musuh Nggak Ngadang Nggak Ngejar Eh Malah Pergi Oke Sementara Gameplay Nya Cuma Segitu Berhubung Ini Masih Bot Ya Selainnya Nggak Ada Serunya Mungkin Nanti Kalau Sudah PVP Sudah Player Lawan Player Kayaknya Bisa Rame Mungkin Sementara Yang kita Lihat Memang Lawan Bot Kalau Lawan Player Gue Yakin Ini Bisa Rame Apalagi Kalau Dilihat Dari Sistem Komunitasnya Komunitasnya Tadi Banyak Ya Seperti Sosmed Bahkan Tersedia Discord Juga Ada Twitch Juga Sepertinya Ini Adalah Game Berkembang Kalau Menurut Gue Ini Game Ada Potensi Cuma Kalau Gue Ngatain Di Skala 1 Sampai 10 Ini 7 Masih 7 Game Sederhana Cuma Durasi 2 Menit Mungkin Itu Sebagai Bumbu Supaya Game Ini Bisa Menarik Soalnya Untuk Durasi Lama Game Yang Sederhana Ini Juga Bakal Kerasa Lama Banget Oke Mungkin Tadi Ada Unlock Karakternya Lewat Back Itu Adalah Setelah Kita Main Kita Mengumpulkan Disini Nah Gitu 25 Token In 43 Menit Mungkin Nanti Kita Bisa Mendapatkan Token Ini Secara Otomatis Tapi Ini Bisa Diambil Kalau Sudah Menang Jadi Ini Tadi Gue Lihat Ini Disini Adalah 250 Per 250 Berarti Dia Sudah Penuh Cuma Ini Bisa Dipindah Kesini Nah Ini Tadi Kita Harus Memenangkan Atau Kita Harus Bertanding Setelah Setelah Bagian Bagian Penuh Kita Dapat Apa Sesuatu Gitu Nah Seperti Ini Ini Adalah Di Bagian Trophy Track Mungkin Achievement Sementara Kita Di Medali 6 Kita Bisa Bisa Ini Isinya Adalah Fragment Atau XP Dapat Cash Dan Apalagi Tidak Ada Cukup Oke Terima Kasih Mata Uangnya Bener Bener Cuma Ini Kita Lihat Disini Berarti Kita Bisa Upgrade Si Joe Dan Uangnya 35 Oke Upgrade Available Kita Ada Disini Plus Nya Juga Terlihat Ya Kita Upgrade Lagi Wow Musiknya Intense Cuma Tidak Terlihat Apa Oke Sepertinya Semua Sudah Terlihat Kecuali Shop Mungkin Oke Shop Nya Tidak Ada Yang Ngilangin Iklan Mungkin Ada Tidak Ada Cuma Keterangan Berapa Persen Kita Mendapatkan Item Item Tertentu Mulai Dari 10.000 Sampai 67.000 Cukup Kurah Tidak Ada Pilihan Iklan Juga Dan Tadi Pengalaman Bermain Hingga 10 Menit Tadi Juga Tidak Disuguhi Iklan Oke Disini Ada Menu Tim Praktis Ada Turnamen Yang Perlu Buka 100 Trophy Disini 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 Di bagian Chat Ini Cuma Untuk Tim Untuk Invite Ini Invite Invite Timenya Menggunakan Kode Disini Ada Tim Practice Invite Player Menggunakan Kode Ini Bisa Dishare Lewat Discord Menarik Oke Sementara Sampai Disini Dulu Sampai Jumpa Lain Kali See Ya Lur